Hai ini pakaian-pakaian azami tapi telapanya Saya nggak takut virus Corona Bapak nggak takut virus Corona yang tahu Corona takut Corona Corona kopi rokok nasi ini saya banyak belajar nih sama Bapak dari berita-berita yang terbaru Bapak juga terupdate juga tapi bapak kan tadi bilang gede lahir di Jakarta gede di Jakarta pendidikan terakhir Bapak apa Pak cuman kelas 2 SMA SMA Oh lumayan itu yang penting saya eh apa ya salut juga sih maksudnya sel bapakan waktu waktu SMA 01 saya tuh kita jadi pelari di maraton Oh pernah jadi pelari Pak cita-citanya jadi pelari-pelari kalori yang dikeluarkan nama kalori yang masuk tuh ya seimbang dari gurogol ke pesih dari belakang ke fluid berapa kali itu ada jam tuh berapa waktu saya cinta-cinta saya Hai lebih orang tua sekarang udah ini Pak duduknya meninggal itu rumah dijual rumah dijual terus hartanya dibagi-bagi ya berapa-berapa itu doang saya numpang-numpang adek saya nah adek saya bukan orang yang lain-orang lain kenapa tuh Pak maksudnya numpang ke TV adek saya masih ke TV situ tapi sekarang saudara bapak yang lain kondisinya gimana ada kemarin nyari saya saya nggak pernah kelihatan udah ubah-ubah saya takut Corona saya takut mati maksud saya eh mereka ada tempat tinggal yang layak juga enggak ada saya masing-masing Pak ini agak saudara jadi maksudnya eh adek bapak tuh hidupnya lebih bagus ya Oh tapi dia sebagai adek enggak mikirin abangnya gitu ya tapi kan dia masih sempat nyari dia penari khawatir udah mati Corona tapi saya nggak takut Corona takut nggak takut virus tapi takut ada koronanya ya hahaha kopi rokok nasi kopi rokok nasi hahaha aduh nih ketawa di sore ya Pak kalau mungkin apa ya kalau masalah kena ya itu tuan-tuan baik yaitu urusan yang dihasilkan begini ya warna itu enggak menghukum orang jahat supaya baik makanya ada agama hahaha iyalah karena semua agama kan ngajarin kita buat baik ya Pak itu nyari orang yang jahat supaya baik iya bukan nyari juga bukan nyari orang baik munafik iya bener hahaha ini juga iya pesen dari bapak juga ya orang baik orang yang jahat bisa jadi baik tapi orang baik rata-rata munafik gitu nah banyak banyak banget yang Bapak kira-kira tuh kalau dari Bapak nanggepin orang baik munafik tuh gimana Pak Hah munafik iya maksudnya definisi dari Bapak lah gimana maksudnya pengertiannya pakaian-pakaian agamis tapi kelakuannya kelakuannya gimana tuh Pak ya tau sendiri lah oh iya sih ya pakaiannya kayaknya alim banget gitu ya supaya dilihat orang baik tapi dibalik itu kita nggak ada yang tahu oh iya kita nggak ada yang tahu siapa karena baik atau jahat kalau dia baik tapi dia tutupin ya berarti gini aja nggak tahu dia baik kayak gini aja ya tapi gini orang pada takut maksudnya iya kan saya serem kan dari luar habis saya bentuk jahat hahaha iya itu itu tadi Pak aku jadi mau nafik karena luar luar tuh yang kita lihat manusia lihat lah tapi kalau dalam kan urusan kita sama yang di atas kita nggak ada yang tahu kalau yang kayak tadi Bapak bilang juga luarnya agamis dalemnya baik buruk kan kita juga nggak ada yang tahu tapi kebanyakan susah iya sih Pak orang namanya juga zaman sekarang ya Pak makanya ini pesan-pesan juga buat temen-temen dari Pak Nur kalau misalkan iya jadi orang baiklah iya sekarang begini apa saya apa saya mulung pakaian rapi begini kan nggak mungkin malah kabur orang iya iya mungkin ada sebagian orang sih Pak yang nggak suka kayak gitu iya kan iya sih rapi ini minum dulu Pak iya 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 kalau orang aja tuh kenalnya mu napik maaf ya kalau nggak mu napik maju lah iya ada kesempatan ini yang waktu lagi buat TV, kalau TV itu saya nabuk saya mau masuk TV saya mau masuk TV benar ya malah itu enak jadi itu tanulah tapi ini kan bakalan masuk TV tapi banyak oh itu enak enak apa enak apa, itu mah jujur PPR iya dulu dulu enak boleh kita bikin begini usah banget karena sama administrasi di Indonesia mungkin kita bukan ngejudge juga tapi maksudnya mungkin di beberapa tempat yang kayak petugasnya itu kayak nakal ya kita mau masuk aja susah kalau kita mau minta tolong buatin ini itu proses apa segala apa itu mungkin susah karena kita melihat dari fisik atau melihat dari makanya ya makanya saya ini lapar maaf saya ini lapar masuk ke warteg orang-orang 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 ini mau beli ya tapi dateng dulu orang di sini nanti saya bayar kalau tidak mau apik kalau tidak mau apik segala sesuatu ini bagaimana kita mau apik bersumpah kok ini di jabatan korupsi nah tak usah bersumpah eh saya ketawa sih pak karena ternyata mengetahuan bapak luas banget itu yang mode-mode Cina aja maksudnya negara Cina gitu lu baru-baru lu masuk kalau korea-korea selatan di Jepang kalau dia ketawa enak kenapa mau apik masih bisa lu daya-dayaan di TV kan masih bisa ketawa-ketawa aja dia bilang apa ini orang kalau tidak itu orang kata saya dulu pernah saya orang 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 Indonesia itu banyak menamping nomor siang-siang dari dunia orang yang yang penting kita tetap baik atau di apa sih namanya di jahat yang penting kita tetap baik kalau mau ini kita 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 merasa tapi kita ada 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 Ya ya, saya paling merasa kita didoain apa, ya kan, didoain kita awalnya negara begini, kalau kita gak begitu, ngunung, apa, gak ada bekerjaan lain. Tapi kan itu terlalu seperti kerjaan, cuman bukan, mungkin ya, ya, bukan kerjaan formal dan kerjaan yang, Maksudnya kayak dianggap 18 tahun, maksudnya, karena kalau saya pribadi siapa, saya tuh lebih suka ngeliat orang yang lebih mau busa, daripada yang tadi saya bilang di awal, yang dia tuh cuman diim di tempat, kita berduin orang kasih, makanya, Ini yang saya sering ngeliat, orang yang punya duit pun, orang yang kehidupannya cukup pun, dia memanfaatkan situasi virus COVID ini, Mereka bisa memanfaatkan pekanan dari orang yang sering, kan, orang yang masih menangkan kehidupannya, Dia juga memanfaatkan itu, gitu loh, Pak. Jadi kayak, dia tuh sebenarnya bisa hidup suaminya, istri atau suami kerja, Hidup cukup lah, tapi dia tuh sengaja duduk di satu-sengaja, di satu-sengaja, di satu-sengaja, Nungguin orang yang terima kasih, makanya ada, Eh, Bapak, gimana? Bapak gak tau kan? Ganti aja nih, saya yang cerita. Bapak, gimana? Aduh, saya gak cekutin tempat lah, Pak, tapi saya bener-bener benar ngeliat. Soalnya kayak, dia tuh diantar nih, Terus, gini, logikanya gini, Pak, dia tuh selalu di situ, dari pagi sampe sore, sore sampe malem gak ada, besok pagi ada. Oh, gila ya, bro. Tapi diem di tempat, Pak. Kayak gini, ya? Oh, itu tadi, gini, 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 kalau Bapak kan, kelihatan, Bapak beresin kardus. Iya. Kalau dia tuh paling cuma ada kerobak, dia tuh kayaknya di tempat. Boleh, dong. Masalahnya sih, kayak, kayak, ada, Pak, bro. Dan, sebenarnya saya benci sama orangnya, Oh, karena ngerap bunuh rejik di orang. Maksudnya kayak, banyak kan orang yang, Dia yang bener-bener butuh nasi itu. Tapi gara-gara ada dia, Nasi itu terjatuh ke dia, padahal dia bisa. Sedangkan kayak, Bapak aja, Masih mau berusaha, Masih mau buat diri sendiri, Cuman kalau ada rejik dari orang, ya diterima. Nah, itu, itu ya, saya juga gak suka. Masih ada di sini. Ada, Pak. Kok, Pak? Itu mamu itu. Aduh. Kalau di pinggir kali, Di daerah, tadi saya gak, Saya gak yukup tempat ya, Pak. Pokoknya ada deh, Beberapa kali saya lalu-lalang tuh, Saya jemur gitu. Itu kan jemur lalu. Di sepanjang jalan itu. Itu ya? Saya gak sebutin juga. Bapak, Pak. Ini memang angges. Bapak. Bapak. Pokoknya ada aja. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Masih jangan salah, Pak. Ini Barat-Berat ke Utara, Pak. Barat ke Utara, pikir kali. Oh, benar. Makanya saya, Iya, makanya saya, Saya gak dapat, Saya gak dapat bar nebusin, Saya makan bagaimana, Pak. Yang itu bagus, ya. 8 ribu, Itu keteng-keteng. Itu yang namang. Iya. Ini mah, Masuk kan namang, Yang gue ngolong. Kebay-bayang. Samanya enggak. Seti itu ngopi. Kalau pagi ngopi. Teng-ngopi sih. Ya, kopi, Nopok, Nasi-nasi. Hahaha. Hahaha. Kok-kok bisa aja. Iya. Iya. Itu terlalu lebih penting. Mbak. Bisa.. Apa sih? Maksudnya kayak, Bapak bisa senang, Terus ngobrol-ngobrol kayak gini, Ada tempat-tepat. Karena saya juga senang bapak, saya senang bapak bapak, jadi kita bawa wawasan ujiannya ya, lebih bisa buka molapik. Jadi jadi maksudnya yang molapik gitu tuh? Tuh, siap maksudnya molapik masih molapik gitu. Oh iya, gapapa sih, karena itu kan aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat, karena saya juga menyetujuin apa yang bapak omongin. Karena bapak-bapak pun gak suka, sama sih saya juga gak suka orang-orang yang ganti. Cuman, kita kan gak bisa melihat kesemuanya dari situ, tapi kita juga nilai perindividu. Karena memang, iya, karena kita gak melihat, kalau dia ada orang-orang, kenapa kalau dia orang-orang, kalau dia baik, ya baik tetap aja, aja gitu, iya kan pak. Tapi kita masih tetap bisa bersyukurkan, masih indikasi kemampuan. Karena apalagi, apa yang namanya, isi kita masih luas, kita masih luas, kita masih luas. Kita cari insin ya lagi? Gak lah pak, kan kita gak, mereka juga gak tau dimana. Tau lah posisinya. Ini gak lah apa kan? Enggak lah, tapi kan, kalau kita emang niat baik pasti ada jalan-jalan. Ini harus kebebasan ya lah. Saya bukan menggurui apa, tapi kayak, ya, kesalingin aja sih pak. Karena kayak gini kita udah saling kenal. Udah saling kenal, dan udah saling tau juga. Aku tau, tapi saya saling ngomong-ngomongan life walk-nya. Pokoknya kalau saya ke sini tuh, beresin ya, bukan yang stop gitu. Atau, saya bukan ngadap ke situ, ngadap kenalan. Tadi lah ya. Tadi, kalau kan jalan kan, tadi tadi. Kalau tahu enggak mikir loh. Kalau tahu, mau ngasih-ngasih nih, saya gak dah bono. Jangan lupa kalau seperti begini. Waktu kita ke perhatian, saya juga gak bono. Makanya itu tadi saya juga, bapak pas ini, karena tadi saya udah bilang, kalau misalkan ketemu siapapun terserah ketemu siapapun cuman saya ingin itu orang yang masih ada niat buat kerja masih mau berusaha yang bukan cuma minta-minta kalau minta-minta mau nggak pepet tempat sepi pak iya makanya tadi pas ketemu bapak ya bersyukur juga iya bisa-bisa komunikasi di tempat kecara terus kalau bisa dapet banyak ilmu juga iya kalau kami ulang minta tamang bang tempat yang lebih rame satu dua mobil itu karena saya ngeberesin lapaknya gitu tapi kalau kayak tadi bapak dari tempat jauh kayak gitu balik lagi ke sini misalkan tadi tempatnya kita jalan panjang begitu yang bapak yuk Tentu, kalau ngobrol TNB, TNB restor Restor Restoran Banyak ke patuh Baik lagi neng, pasal Ini Satu di sekuluh Kerja pelan Ada banyak kalau orang Yang kerja waktu itu juga gak berasa Jalan yang pelan-pelan Yang ada Waktunya lama, dua jam Kan itu nya Bawahnya sembahyang, makanya jam 1 Tiga jam Sekarang lagi Lagi Udah bawa jam 6 lho Pak Pegang waktu nya Maaf dan terima kasih banyak ya Pak Udah bawa 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 Ya Udah Bawa 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 Sub indo by broth3rmax